Tapi kepada alasan sosial Tapi kalau kita perhatikan Tapi kalau kita perhatikan Dari sisi aturan yang ada pada adama Dari sisi aturan yang ada pada adama Tiga jenis akad tadi Tiga jenis akad tadi Uang dengan barang Uang dengan barang Dan uang dengan barang Yang paling sulit dilakukan adalah yang ketiga Yang paling sulit dilakukan adalah yang ketiga Transaksi uang dengan uang Di sini saya sebutkan Di sini saya sebutkan Dari ketiga bentuk transaksi di atas Dari ketiga bentuk transaksi di atas yang paling dibatasi adalah transaksi dengan uang uang ditukar dengan uang dalam arti harus dilakukan secara tunai dan nilainya sama uang dengan uang ketika ditransaksikan pertama harus dilakukan setiap tunai yang kedua nilainya harus sama yang kedua nilainya harus sama jika ada perbedaan jika ada perbedaan waktu tidak dilakukan setiap tunai perbedaan waktu Maka terjadilah riba nasia Maka terjadilah riba nasia Dan jika ada selisih Dan jika ada selisih Terjadilah riba Contoh riba nasia Contoh riba nasia Orang menyerahkan uang Lalu dia mendapatkan uang yang kedua Tapi tertundur Misalnya Anda menyerahkan rupiah Untuk beli Anda serahkan rupiah sekarang Tapi dolarnya besok Maka ini praktek Contoh yang ada kelebihan adalah Praktek kaum muslimin ketika Menjelang lebaran Dia menukarkan pecahan 10 ribu Dengan jumlah 90 ribu Dengan jumlah 90 ribu Kurang satu lembar Dan praktek ini termasuk dalam kategori Dan praktek ini termasuk dalam kategori Transaksi riba Apa dalilnya bahasanya uang dengan uang Apa dalilnya bahasanya uang dengan uang Harus memenuhi dua kategori ini Dalilnya adalah hadis di bawah Dari sahabat Yang saya sebutkan Dari sahabat Melarang jual beli emas dengan perak Kecuali sama berak dengan perak Kecuali sama barang Kecuali sama kuantitas Barang dengan barang Artinya tidak boleh ada Sama kuantitas Artinya tidak boleh ada Kelebihan dari sisi berat Atau barang dengan barang Artinya Barang dengan barang Artinya Dari tangan itu ada barang Ini ada barang Itu ada barang Siapa yang nambah Siapa yang nambah Atau minta ditambah Berarti dia telah melakukan transaksi riba Dalam riwayat yang lain Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan Nabi SAW mengatakan Emas dengan emas Kalau dipertukarkan Emas dengan emas Kalau dipertukarkan Kecuali hak waha Kecuali dari tangan Perak dengan perak itu riba Kecuali dari tangan Kecuali dari tangan Tapi kalau beda jenisnya Tapi kalau beda Jenisnya Maka silahkan ditransaksikan Dengan ada selisih Maka silahkan ditransaksikan Dengan ada selisih Peraknya emasnya 1 gram Peraknya misalnya 100 gram Boleh Boleh gak ini dilakukan Makanaya dan biadin Selama dilakukan dari tangan ke tangan Berdasarkan kriteria ini Berdasarkan kriteria ini Terkait masalah transaksi uang dengan uang Terkait masalah transaksi uang dengan uang Para ulama memberikan Yang pertama Jika uangnya itu sejenis Jika uangnya itu sejenis Dengan rupiah Rupiah Maka ada dua syarat Pertama Maka ada dua syarat Wajib Pertama Sama kuantitas Seratus ribu Seratus ribu Pecahannya boleh beda Yang ini seratus Pecahannya boleh beda Yang ini seratus Satu lembar Yang ini sepuluh lembar Sepuluh ribu Boleh beda Yang kedua Yang kedua Yang kedua Harus tunai Harus tunai Yang satu diserahkan Yang satu diserahkan Yang satu Tidak boleh ada perbedaan kuantitas Tidak boleh ada perbedaan kuantitas Nanti jadinya riba Fandel Karena ini Dan tidak boleh ada perundangan Karena jadinya riba Dan tidak Nasihat Kemudian Persyaratan yang kedua Tadi baru persyaratan yang pertama ya Jika uangnya sejenis Maka ada dua syarat tadi Persyaratan yang kedua Jika uangnya tidak sejenis Rupiah dengan dolar Atau rupiah dengan real Maka boleh ada selisih Misalnya Satu dolar Ditukar dengan Tiga belas ribu rupiah Atau satu real Ditukar dengan Empat ribu rupiah Hukumnya boleh Maka Naya dan biatin Selama dilakukan Dari tangan ke tangan Sehingga Yang satu diserahkan Dan yang satu menyerahkan Ada selisih waktu Hukumnya dilarang Ada sebuah hadis Yang diriarkan oleh Bukhari Bahwa Ada seorang sahabat Yang dia Membawa dinar Membawa emas Sahabat itu datang Mendatangi kerumunan Beberapa sahabat Di tengah kerumunan itu Ada Umar bin Khattab Radhi Al-Anhu Ada Tolha bin Ubaidillah Lalu sahabat yang datang ini Menawarkan kepada mereka Siapa yang mau menukarkan peraknya Ini saya punya emas Sahabat Tolha Langsung menyuruh pembantunya Untuk pulang Mengambil perak Kemudian Tolha Memanggil orang tadi Coba tunjukkan Coba tunjukkan Coba tunjukkan Coba tunjukkan Mana emasmu Nanti sebentar lagi Pembantuku akan datang Untuk membawakan perakku Umar bin Khattab Radhi Al-Anhu Begitu melihat kejadian ini Beli langsung mengatakan Kala Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh kayak gini Kamu kembalikan dulu Emas itu kepada Orang ini Wahai Tolha Ataukah kamu tunggu Pembantumu datang ke sini Membawa perak Kita bisa lihat Berapa waktu selisih Pembantu ini Ngambil perak ke rumah Tolha bin Ubaidillah Lalu datang ke Tempat kerumunan tadi Untuk dipertukarkan Dengan emas yang dibawa Oleh sahabat yang baru datang tadi Saya lupa nama sahabat Yang datang ini ya Anggaplah sahabat Umar mengatakan Kala Tidak boleh Kamu kembalikan emas itu Kepada sahabat A Atau kamu tunggu Pembantu kamu Datang Dia membawa perak Lalu Umar Menyebutkan talilnya Fa'ini sami'tu Rasulullah S.A.W. Yaqul Ad-zahabu Bid-zahabiriban Illa ha'u ha'u Emas dengan emas itu riba Kecuali dari tangan ke tangan Tayyip Ada Yang sempat rame Aplikasi Dinaran Dan Masya Allah Banyak sekali Pertanyaan yang masuk ke saya Cuman Saya Ingin Menggali lebih dalam Seperti apa Praktik yang ada Sehingga Banyak pertanyaan Tidak bisa saya jawab Secara langsung Pertanyaan Yang saya sampaikan adalah Apakah Emasnya ada Jadi mereka tanya Tentang Dinaran Boleh atau tidak Dan saya balik tanya Apakah Emasnya ada Atau tidak Untuk bisa melayani Manusia Yang jumlahnya Yang siap untuk melayani Manusia yang jumlahnya Bisa jutaan Karena aplikasi Dinaran ini Dipasang di Playstore Dan siapapun bisa mengakses Bahkan Apa Diangkat oleh Atau dipromosikan Mengajak masyarakat Bareng-bareng Untuk membeli Dinar Jika Dinarnya Tidak ada Maka Praktik seperti ini Hukumnya dilarang Karena berarti Membeli emas Secara virtual Jika dinarnya Tidak ada Maka praktik ini Dilarang Karena berarti Beli emas Secara virtual Dan beli emas Secara virtual Hukumnya dilarang Ada uangnya Emasnya Tidak ada Berarti Itu bukan Transaksi jual beli emas Kemungkinannya Itu adalah Transaksi nabung Atau utang Yang kedua Yang kedua Emasnya ada Emasnya ada Nah Kalaupun emasnya ada Maka disana disyaratkan Harus ada serah terima Sehingga tidak boleh emasnya disimpan di bank Kustodian Lalu Anda transfer Lalu Anda transfer ke satu rekening yang ditunjuk oleh dinaran Transfer ke sana Emasnya dimana Tersimpan di bank Kustodian Berarti kan tidak terjadi Takabut Uang saya serahkan Saya transfer Tapi emasnya belum pernah saya terima Oh tidak Emasnya diterima secara virtual Ini tidak berlaku Tidak ada emas diterima secara virtual Kalau emas diterima secara virtual Berarti cuman penyebutan Anda punya emas sekian Anda punya emas sekian Terus emasnya dimana disini Saya belum menerimanya Ini cuman catatan Saya dianggap telah memiliki emas sekian Dan itu Berarti tidak ada takabut dalam transaksi yang dilakukan Padahal Nabi SAW mengatakan Aynan bi'aynin Barang dengan barang Uangnya ada Dan emasnya ada Nah itu nyatanya uangnya Cuman Anda transfer Saya transfer Secara aturan dalam dunia perbankan Uangnya itu berpindah Uangnya berpindah Meskipun fisiknya tidak ada Nah kalau emas bisa gak dibuat seperti itu Emasnya saya transfer Kalau emas bisa dibuat seperti itu silahkan Tapi sampai zaman saat ini Belum ada istilah emas ditransfer Adanya emas dikirim Karena itu Uang dengan uang saling transfer bisa Karena Yang namanya Nominal itu Dalam masyarakat kita bisa menggantikan Uang kartal Yang bentuknya fisik Sehingga dia bisa dipakai untuk transaksi Sekarang kalau kemudian orang punya emas Tapi virtual Ini lho pak Saya punya catatan Saya punya emas 10 gram Tersimpan disana Lalu dia datang ke toko emas Saya mau jual emas 10 gram saya ini Kepada bapak Mana uangnya Nanti emasnya saya transfer Dari sana ke toko bapak Yang ada dikirim Bukan di transfer Karena emas itu butuh fisik Karena itulah praktek ini Mengingat tidak ada Ainnya Tidak ada barangnya Maka ini masuk kategori riba nasiah Dan jika memang emasnya tidak ada Karena Untuk bisa melayani sekian juta orang Kita Menjadi ragu Mungkinkah emasnya itu Ditampung dalam jumlah yang banyak Dan tidak ada pemiliknya Setiap kali ada orang yang top up Diambilkan emasnya Kita masih ragu sampai pada posisi ini Sehingga Wallah ta'ala alam Kami belum bisa merekodohi Komendasikan Bagi kaum muslimin Dan teman-teman yang Ingin Kemudian mengamankan hartanya Dengan cara Seperti ini Lebih baik Anda bisa gunakan Emas fisik Yang ada Bentuknya Yang ada fisiknya Sehingga Anda beli emas batangan Atau beli emas yang lainnya Kemudian itu disimpan Tapi kalau emasnya virtual Maka jelas ini Bukan termasuk diantara Model transaksi Yang disetujui Dalam syariat kita Kita coba lihat Ketenangan yang disampaikan oleh Ibn Rush Mengapa transaksi uang itu Dipersulit Karena syariat Menghendaki Agar mata uang Itu terjaga Sebagai alat tukar Dan bukan komoditas Karena ketika Uang menjadi komoditas Peluang terjadinya Riba akan semakin besar Ibn Rush Pernah menjelaskan Tukar menukar uang Dengan uang Masalah syaraf Itu adalah bagian yang Paling sempit Dalam bab riba Artinya Batasannya sangat tipis Bagi orang yang Berada di dunia syaraf Untuk menghindari riba Sangat sulit Kecuali orang yang warok Dan paham tentang Masalah halal haram Dan sedikit sekali Orang semacam ini Kecuali orang yang warok Dan paham Masalah halal haram Dan kata Ibn Rush Dan sedikit sekali Orang seperti ini Kenapa Prakteknya Banyak pelanggaran di sana Makanya orang yang Bekerja di Lembaga keuangan Bekerja di Bidang Jual beli emas Bekerja di Bidang Jual beli Uang Dengan uang syaraf Misalnya dia Bekerja di mana Di money exchange Maka Ada dua syarat Yang perlu dia perhatikan Yang disampaikan Al-Ibn Rush Yang pertama adalah Dia harus paham Halal haram Yang kedua Dia orang yang warok Karena untuk bisa Bersih dari riba Bagi mereka yang Bekerja di dunia Seperti ini Kata Ibn Rush Sangat sulit Dan betapa sedikitnya Orang yang Berhasil selamat di sana Coba anda lihat Ibn Rush Berbicara Di zamannya Beliau tidak pernah Melihat kondisi Dan situasi Zaman sekarang Dimana riba itu Semakin tersebar Dan masyarakat Bermuda-muda Dalam melakukan Transaksi emas Secara online Emas yang tidak tunai Dan seterusnya Sehingga muncul Aneka produk bank Ada produk namanya Apa misalnya Menabung emas Ada produk Apa lagi Dan aneka produk yang lainnya Ada produk jual-beli emas Secara virtual Yang itu Justru menyebabkan Terjadinya transaksi emas Tapi tidak Tunai Kita lanjutkan Untuk itulah Transaksi mata uang Dalam Islam Tidak dilarang Namun dibatasi Dengan persyaratan Yang sangat ketat Harus tunai Harus sama nilainya Jika sejenis Agar masyarakat Tidak memperdagangkan Uang secara liar Secara mikro Atau secara makro Ini memberikan pengaruh Penurunan potensi Gelembung ekonomi Economic bubble Karena ketika transaksi uang Lebih dominan Dibandingkan Keberadaan barang Atau jasa Potensi economic bubble Akan semakin besar Dan itu akan Menyumbangkan Kenaikan angka inflasi Di masyarakat Maksud saya Seperti ini Ketika Uang itu Sudah menjadi komoditas Maka Salah satu pengaruhnya Adalah Peredaran uang Akan lebih dominan Dibandingkan Peredaran barang Dan itu Penyebab terbesar Terjadinya Inflasi Karena pengaruh Economic bubble Transaksi banyak Sehingga Harga semakin naik Sementara Komoditas itu sedikit Disebabkan Karena peredaran uang Lebih dominan Dan itu Sebabnya adalah Masyarakat Menjadikan uang itu Sebagai Komoditas Karena itulah Agar uang Tidak menjadi komoditas Namun Hanya menjadi Alat tukar Maka syariat kita Memberikan batasan Untuk bisa melakukan Transaksi uang Dibuat sulit Bagaimana Cara syariat Membuat sulit Transaksi uang Dikasih aturan Yang ketat Kamu boleh Melakukan Transaksi uang Jika Dilakukan Secara tunai Dan Jumlahnya sama Kuantitasnya sama Kalau tidak dilakukan Secara tunai Maka ada Riba nasia Dan jika Kuantitasnya Tidak sama Maka terjadi Riba Fadal Sehingga dengan Cara ini Masyarakat akan Lebih Kerepotan ketika Melakukan transaksi uang Kecuali karena Alasan sangat Butuh Disinilah kita Bisa memahami Berkaitan dengan Firman Allah Ta'ala Yang menjelaskan Lawan riba Anda bisa lihat Di footnote ya Lawan riba Adalah jual beli Wa ahallallahu Al-bay'a Wa harramar riba Sebagaimana yang Dijelaskan Di surat Al-Baqarah Ayat 275 Artinya Inti dari jual beli Adalah pengadaan Barang Atau jasa Yang dijual Kemudian mendapatkan Marjin Sementara riba Hanya bermain Di sektor uang Uang Ditukar dengan uang Lalu orang Mendapatkan Kelebihan Karena itu Solusi untuk Menekan riba Di dunia Perbankan Maupun Masyarakat Adalah Galakkan Transaksi Jual beli Sehingga Solusi bagi Perbankan Agar bisa Terhindar dari Riba Adalah Izinkan Bank Untuk melakukan Jual beli Real Tayyip Kaitannya Begini Bank selalu Mengatakan Anda hanya Bisa menyalahkan Coba Kasih Solusi Pada Pertemuan Sebelumnya Kita telah Sampaikan Solusinya Telah Allah Sebutkan Dalam Al-Quran Di surat Al-Baqarah Ayat 273 Allah halalkan Jual beli Dan Allah haramkan Riba Sehingga Jual beli Hukumnya Halal Riba Hukumnya Haram Kenapa Allah kontraskan Karena Dua hal ini Saling bertentangan Baik dari Sisi hukum Maupun dari Sisi tata Cara Kalau dari Sisi hukum Jelas Lalu dari Sisi cara Gimana Riba itu Bermain di Sektor uang Menyerahkan Uang Lalu nanti Menerima Uang Dan Mendapatkan Kelebihan Uang Duit Ditukar Dengan Duit Nyiprat Duit Duit Digesek Dengan Duit Nyiprat Duit Ini Duit Panas Dan Itulah Duit Riba Lalu Kalau jual Beli Gimana Jual Beli Tidak Uang Ditukar Dengan Barang Lalu Penjualnya Mendapatkan Marjin Mendapatkan Keuntungan Maka Keuntungan Ini Hukumnya Halal Dan Itu Keuntungan Dari Jual Beli Karena Itulah Ketika Pihak Perbankan Ingin Menyesuaikan Dirinya Dengan Syariah Sebenarnya Caranya Cukup Mudah Lakukan Transaksi Jual Beli Real Dimana Bank Betul Menjual Barang Maka Keuntungan Yang Didapatkan Oleh Bank Adalah Keuntungan Yang Halal Tapi Kita Punya Kendala Pertama Regulasi Yang Berlaku Di Negara Kita Bank Itu Tidak Boleh Menyimpan Persediaan Tidak Boleh Punya Stok Karena Bank Hanyalah Lembaga Intermediate Yang Dia Diarahkan Untuk Pembiayaan Lembaga Pembiayaan Bagi Masyarakat Sehingga Bank Tidak Boleh Kulaan Motor Atau Kulaan Mobil Lalu Kemudian Disimpan Jika Ada Yang Beli Baru Dijual Dengan Mengambil Margin Tertentu Bank Dilarang Melakukan Seperti Ini Nah Kalau Regulasinya Demikian Maka Akan Sangat Sulit Bagi Bank Untuk Yang Kedua Bank Yang Sudah Berlabel Syariah Mereka Sendiri Berani Mengatakan Bahwa Tidak Ada Larangan Bagi Bank Syariah Untuk Melakukan Transaksi Jual Beli Namun Dalam Prakteknya Mengingat Pelakunya Adalah Pindahan Dari Konvent Prakteknya Masih Sama Dengan Konvent Ada Salah Satu Petinggi Bank Syariah Di Indonesia Yang Dia ikut Kajian Saya Seputar Masalah Ribah Selesai Kajian Beliau Memarahi Saya Lalu Beliau Menyampaikan Begini Tunjukkan Kepada Saya Undang-Undang Yang Melarang Bank Syariah Melakukan Transaksi Jual Beli Saya Sampaikan Itu Bukan Urusan Saya Seharusnya Bapak Yang Menunjukkan Karena Bapak Praktisi Saya Tidak Ngerti Ada Undang-Undang Yang Melarang Bank Syariah Melakukan Transaksi Jual Beli 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 Kalau Tidak Ada Alhamdulillah Berarti Selanjutnya Bank Syariah Bisa Melakukan Transaksi Jual Beli Selanjutnya Silahkan Bank Syariah Lakukan Praktek Transaksi Jual Beli Sehingga Jangan Lagi Menyediakan Utang Yang Dikeluarkan Uang Tapi Yang Dikeluarkan Adalah Barang Namun Dalam Prakteknya Salah Satu Di Antara Kawan Saya Dia Ingin Membeli Sebuah Rumah Dari Bank Syariah Ini Apa Yang Terjadi Teman Ini Diminta Untuk Bayar DP Sebelum Bank Syariah Memiliki Rumah Sebelum Bank Syariah Memiliki Rumah Kemudian Setelah DP Ini Dibayarkan DP Itu Disalurkan Ke Developer Terjadilah Transaksi Jual Beli Antara Konsumen Ini Nasabah Ini Dengan Pihak Developer Kekurangannya DP 10% Kekurangannya Yang 90% Ditambahi Oleh Bank Lunas Di Developer Ini Bukan Praktek Jual Beli Tapi Ini Praktek Utang Biutang Sehingga Di Bank Syariah Itu Sebenarnya Yang Masalah Bukan Diregulasinya Karena Kata Mereka Tidak Ada Regulasi Yang Luarang Bank Syariah Untuk Melakukan Praktek Jual Beli Yang Masalah Pelakunya Makanya Tidak Seragam Di Sebagian Cabang Bank Syariah Yang Sudah Memahami Tentang Jual Beli Yang Baik Yang Halal Mereka Bisa Mempraktekannya Sehingga Pimpinan Cabangnya Manager Cabangnya Dia Mengizinkan Untuk Membeli Barang Kemudian Nanti Dijual Ke Nasabah Di Sebagian Cabang Mereka Belum Berani Minta DP dulu Dari Nasabah Kemudian Dipakai Untuk Beli Barang Padahal Minta DP sebelum Barang Ada Itu Jual Beli Kalik Bil Kalik Dan Itu Hukumnya Dilarang Utang Dengan Utang DP itu Dipakai Untuk Beli Barang Atas Nama Nasabah Sehingga Sudah Terjadi Jual Beli Antara Pihak Pemilik Barang Dengan Nasabah Bank Tinggal Nutupi Kekurangannya Nutupi Kekurangan Itu Akat Utang Nah Praktik Seperti Ini Hukumnya Dilarang Karena Berarti Bank Belum Membeli Barang Namun Yang Dilakukan Oleh Bank Hanyalah Menutupi Kekurangan Dari Pembayaran Yang Dilakukan Oleh Nasabah Nasabah Cuman Bayar 30% Atau 10% Kekurangannya Ditutupi Bagi Bank Berarti Itu Akat Utang Selanjutnya Bank Minta Kelebihan Wallah Ta'ala Alam Beberapa Bank Syariah Yang Yang Mereka Mau untuk kemudian Kembali kepada Syariah Yang benar Kadang Minta Bimbingan Kepada Ustadz Irwandi Atau Ustadz Arifin Badri Sehingga Transaksinya Bisa Diluruskan Tapi Masih Banyak Diantara Mereka Yang Kesulitan Untuk Melakukan Itu Penyebabnya Adalah Karena Pelakunya Itu Pindahan Dari Konven Sehingga Tradisi Lamanya Masih Diberlakukan Ngomong Di permukaan Mereka Syariah Praktek Jual Beli Tapi Ketika Dilakukan Di lapangan Sama Seperti Sebelumnya Makanya Pendidikan Dalam hal ini Sangat penting Sehingga Seperti yang Dikatakan Oleh Ibn Rush Untuk Bermain Di dunia Seperti Ini Syaratnya Ada Dua Pertama Tau Halal Haram Yang Kedua Orangnya Waro Pertimbangan Kenapa Bank Syariah Tidak Mau 100% Melakukan Jual Beli Alasan Yang Sering Mereka Sampaikan Adalah Itu Sangat Berbahaya Bagi Kami Karena Nanti Kalau Kami Beli Barang Ternyata Nasabah Tidak Jadi Beli Jadinya Kami Mengendapkan Stok Dalam Jumlah Yang Banyak Dan Itu Berbahaya Bagi Bank Menurut Mereka Atau Yang Kedua Nanti Kita Jadinya Tidak Efisien Karena Kita Ketika Bank Beli Barang Kena Pajek Bank Menjual Barang Kena Pajek Lagi Jadinya Tidak Efisien Dan Itu Pertimbangan Duniawi Dan Pertimbangan Duniawi Ini Bertentangan Dengan Sikap Warok Karena Itulah Betul Apa Yang Dikatakan Al-Ibn Rush Pendidikannya Dua Pendidikan Dari Sisi Pengetahuan Halal Haram Dan Yang Kedua Pendidikan Dari Sisi Mengatur Hati Mendidik Hati Untuk Bisa Bersikap Warok Sehingga Dia Tahu Kalaupun Ini Ada Resiko Rugi Dia Siap Yang Penting Apa Yang Kami Transaksikan Betul Betul Murni Halal Wallah Ta'ala Baik Mungkin Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Sebagai Pengantar Dan Saya Mohon Maaf Barangkali Masalah Ini Agak Sedikit Sensitif Namun Mengingat Banyaknya Pertanyaan Yang Masuk Terkait Masalah Dinaran Maupun Terkait Masalah Transaksi Di Dunia Perbankan Saya Menyebutkan Inisial Dan Saya Menyebutkan Nama Dalam Rangka Untuk Semakin Menjelaskan Praktik Yang Terjadi Di Lapangan Baik Selanjutnya Kayak Persilahkan Tapi Sebelumnya Saya Setting Dulu Ini Suaranya Muncul Buat Diam Baik Pertanyaan Yang Pertama Silahkan Dengan Siapa Dimana Silahkan Pak Waalaikumsalam Assalamualaikumsalam Operaternya Jadi Sebenarnya Ini Saya Bingung Ini Bukan Stok Sendiri Tapi Dari Operaternya Karena Ini Semua Digital Pulsa Elektronik Apakah Praktik Kayak Begini Boleh Karena Saya Takutnya Karena Ini Bukan Barang Kami Jadi Sistemnya Begini Kami Mendepositkan Uang Ke Supplier Supplier Ini Punya Stok Digital Juga Berupa Saldo Dari Operator Nah Kami Menjual Kami Menerima Deposit Juga Dari Pembeli Kami Nanti Waktu Mereka Mau Transaksi Misalkan Pulsa 10.000 Itu Akan Mengurangi Depositnya Kami Ketika Dia Bertransaksi Akan Mengurangi Deposit Kami Dari Supplier Dan Berikut Seterusnya Sampai Ke Ujung Di Operator Apakah Boleh Seperti Saya Mau Tanya Pak Ketika Bapak Menyerahkan Deposit Itu Apakah Sudah Diwujudkan Dalam Untuk Pulsa Ataukah Diwujudkan Dalam Untuk Uang Sama Sama Deposit Sama Sama Sado Saja Begitu Baik Begini Masa Saya Pulsa 10.000 Harganya Berapa Anggap Saja 11.000 Anda Kulaknya 100.000 Itu Tidak Mendapatkan 10.000 Tidak Sehingga Begitu Anda Transfer 1.000 Anda Punya Deposit Pulsa Tapi Bukan 1.000 Kurang Dari 1.000 Karena Sudah Berubah Wujud Jadi Pulsa Betul Kayak Gitu Baik Cukup Terima Pertama Begini Pulsa Itu Satuannya Uang Di Negara Kita Dan Saya Kira Berlaku Di Negara Yang Lain Kenapa Pulsa Satuannya Uang Karena Pulsa Tidak Punya Satuan Seperti Kilogram Atau Meter Atau Yang Lainnya Sehingga Tidak Kita Jumpai Beli Pulsa Sekilo Atau Beli Pulsa Satu Meter Atau Beli Pulsa Satu On Tidak Ada Maka Untuk Memudahkan Transaksi Pulsa Itu Satuannya Menggunakan Mata Uang Yang Berlaku Di Negara Tersebut Nah Karena Pulsa Itu Sebenarnya Jasa Dan Dia Satuannya Satuan Uang Maka Tampak Seolah-olah Itu Uang Padahal Top 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 10.500 Tapi Yang Tertera Pulsa 10.000 Nah Pulsa 10.000 Ini Uang Atau Pulsa Jawabannya Itu Pulsa Dan Itu Jasa Artinya Bukan Lagi Uang Itu Jasa Dan Kemudian Jasa Itu Mengendap Di Sebuah Kantong Yang Nanti Mudah Bagi Anda Untuk Mengakses Karena Itu Kesimpulannya Jika Anda Sudah Top Up Satu Juta Satu Juta Lima Ratus Berarti Anda Punya Pulsa Satu Juta Mengendap Di Kantong Dan Anda Hanya Boleh Mengakses Pulsa Satu Juta Ini Lalu Anda Jual Pulsa Ini Kepada Para Reseller Anda Para Penjual Penjual Di Bawah Anda Dengan Harga 11.000 Per 10.000 Harganya 11.000 Hukumnya Boleh Kenapa Karena Anda Melakukan Terasa Jual Beli Jasa Saya Punya Jasa Pulsa 1.000 Kamu Kalau Mau Beli Silahkan Top Up Sekian Nanti Kamu Akan Saya Kasih Jatah Sekian Sekian Ratus Ribu Pulsa Tinggal Tinggal Kamu Akses Saja Ketika Kamu Butuh Sehingga Itu Sudah Disendirikan Atas Nama Anda Di Posisi Dia Sudah Tertera Nilai Sekian Atas Nama Anda Insya Allah Bisa Dipahami Ibaratnya Kayak Gini Aja Anggaplah Pulsa Itu Seperti Air Di Operator Dia Punya Air Satu Tandon Operator Punya Air Satu Tandon Lalu Dari Air Satu Tandon Ini Dibeli Oleh Supplier Di Bawah Operator Senilai Seratus Suda Maka Oleh Operator Dia Dikasih Sepuluh Persen Dari Tandon Bisa Nggak Supplier Ini Mengakses Lebih Dari Sepuluh Persen Dari Tandon Oh Nggak Bisa Hanya Sepuluh Persen Dari Isi Tandon Baik Kemudian Supplier Di Bawah Operator Ini Menjual Sebagian Haknya Kepada Anda Kepada Anda Distributor Pulsa Misalnya Sebanyak 5% Anda Beli Anda Transfer Uang Lalu Anda Dikasih Hak 5% Dari Jatah Dia Bisakah Anda Mengakses Lebih Dari 5% Oh Nggak Bisa Anda Dibatasi Oleh Senilai Saldo Yang Pernah Anda Top Up Kemudian 5% Yang Anda Miliki Ini Anda Jual Ke Para Pengecer Dengan Nilai Tertentu Mereka Beli Dengan Cara Top Up Lalu Anda Kasih Mereka Beli Ada Yang Beli 1% Ada Yang Beli Setengah Persen Ada Yang Beli 5% Ada Ada Yang Beli 3% Lalu Anda Kasih Sesuai Dengan Jatah Mereka Dan Semuanya Masih Tetap Berada Di Tandon Tadi Cuman Dibatasi Kemampuan Aksesnya Sesuai Dengan Saldo Yang Pernah Dia Top Up Sehingga Asalnya Benda Itu Sudah Diserah Terimakan Namun Bentuknya Dia Ditaruh Di Tempat Yang Sama Kemudian Nanti Tinggal Kirim Kirim Kemampuannya Adalah Kemampuan Akses Itu Batasannya Dan Insyaallah Tidak Ada Masalah Di Sana Karena Jual Beli Pulsa Adalah Jual Beli Jasa Wallah Ta'ala Baik Sambil Menunggu Penelpon Berikutnya Kita Bacakan Pertanyaan Melalui WA Baik Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Saya Karyawan Salah Satu Perusahaan Dan Tiap Tahun Di Perusahaan Saya Bagi-bagi Bunga Kooperasi Kepada Seluruh Karyawan Baik Yang Mengajukan Maupun Yang Tidak Bagaimana Hukum Bunga Tersebut Ustaz Karena Saya Tidak Melakukan Muamalah Dengan Kooperasi Tapi Tetap Dapat Bagian Kooperasinya Itu Kerjanya Usaha Kooperasinya Simpan Pinjam Simpan Pinjam Baik Kita Angkat Telepon Silahkan Siapa Dimana Waalaikumsalam Warahmatullahi Silahkan Ya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Silahkan Saya Mau Ada Tiga Pertanyaan Ustaz Yang Pertama Tentang Ewas Kaffolding Jadi Gini Waktu Beberapa Tahun Yang Lalu Kami Bertiga Taruh Inisialnya ABC Kita Tanam Modal Tentang Mudoroba Granititas Tanam Modal Kaffolding Jadi Si A Itu Misalnya Dia Taruh Kaffolding Itu 10 Fitif 10 Unit Tiga Lima Unit C Lima Unit Misalnya Kayak Gitu Terus Yang Mengelola Itu Tia Yang Mengelola Pengewaan Kaffolding Nah Kemudian Emang kita Dari awal Udah bilang Ini Untung rugi Kita bagi Kayak Gitu Untung rugi Kita bagi Sesuai Dengan Prosentasenya Kayak Gitu Berarti kan Kalau Dilihat Dari Prosentasenya Tia Ini 50% Si B Ini 25% Si C Ini 25% Jadi Kalau Misalnya Ada Kerugian Kita Akan Kenakan Sebesar Prosentase Modal Yang Tadi Sudah Dihitung Kalau Untuk Keuntungannya Itu Karena Si A Ini Yang Mengelola Jadi Si A Ini Keuntungannya Prosentasenya Lebih Bekar Yaitu 60% Si B 20% Si C 20% Nah Yang Mau Ditanyakan Ini Sudah Bener Enggak Ya Saat Apa Bagi Hasilnya Terus Kalau Untuk Saat Ini Kalau Misalnya Kita Kehilangan Data Itu Gimana Ya Jadi Saya Mau Hitung Hasil Tahun 2019 Bagi Hasilnya Tapi Kita Kehilangan Data Prosentaso Modal Terakhir Itu Berapa Kayak Gitu Itu Yang Pertama Kita Perhilangan Data Terus Yang Kedua Masalah Zakat Saya Mau Menghitung Zakat Tapi Kan Kata Udat Harus Dicari Harga Beli Per Pekaran Pekaran Itu Harga Belinya Berapa Kayak Gitu Ya Terus Kalau Misalnya Kita Bingung Cari Data Harga Belinya Itu Sekarang Itu Gimana Misalnya Salesnya Sudah Dihubungin Objek Yang Dizakati Apa Objek Yang Dizakati Apa Barang Dagangan Jadi Bahan Bangunan Bahan Bangunan Baik Salesnya Sudah Dihubungin Nota Dicari Sudah Gak Ada Baik Cukup Terus Nah Itu Gimana Solusinya Kita Sedangkan Kita Punya Harga Jual Ya Itu Gimana Solusinya Dari Harga Jual Kita Cari Untung 20% Boleh Nggak Kita Berarti Harga Bungnya Di Bawah 20% Harga Jual Misalnya Kalau Boleh Tapi Kalau Gak Boleh Gimana Solusinya Terus Yang Ketiga Apa Hukum Menjual APD Ke Pegawai Bank Misalnya Kan Sekarang Ini Mungkin Butuh Kayak Tarun Tangan Masker Fais Kayak Gitu Kan Itu Kalau Kita Promosi Ke Pegawai Bank Itu Atau Leasing Atau Yang Ribawi Gitu Hukumnya Gimana Gitu Baik Jadinya Empat Pertanyaan Pertanyaan Yang pertama Beliau Bertanya Bertanya Tentang Bagaimana Skema Transaksi Mudorobah Yang Sudah Dilakukan Sebenarnya Ini Masuk Ke Musyarokah Atau Bisa Juga Ke Mudorobah A B C Melakukan Akad Baik Mudorobah Maupun Musyarokah Tidak Ada Masalah Karena Mudorobah Sendiri Itu Adalah Musyarokah Makanya Istilahnya Musyarokah Mudorobah Jadi Syirkah Tapi Bentuknya Mudorobah Jadi Syirkah Itu Nama Umum Mudorobah Itu Salah Satu Di Antara Bagian Syirkah ABC Bekerja Sama Seperti Yang Tadi Disampaikan Dalam Pertanyaan Insyaallah Secara Umum Yang Tadi Saya Dengar Tidak Ada Masalah Silahkan Dilanjutkan Jika Untung Dibagi Bersama Jika Ruki Ditanggung Bersama Dan Kami Sarankan Sebaiknya Disepakati ABC Tunjuk Salah Satu Ustadz Yang Paham Dalam Masalah Muamalah Untuk Dijadikan Sebagai Referensi Ketika Ada Masalah Misalnya Anda Sepakat Menunjuk Ustadz X Nanti Kalau ada Masalah Yang Kita Tidak Jelas Dan Kita Berbeda Pendapat Referensinya Adalah Ustadz X Insyaallah Dengan Cara Seperti Ini Bisa Lebih Mengamankan Dan Lebih Menjaga Apa Uhuah Diantar Para Pelaku Usaha Kemudian Yang kedua Mengenai Posisi Data Yang Hilang Sehingga Kesulitan Bagi Anda Untuk Melakukan Bagi Hasil Kalau Sama Sekali Tidak Bisa Di Tracking Tidak Bisa Dicari Dan Blank Sama Sekali Tidak Bisa Dilakukan Untuk Mengetahui Berapa Porsi Modal Mereka Masing Masing Sebenarnya Kembalikan Saja Kepada Kesepakatan Kalau Mereka Ridha Selesai Karena Ini Murni Mu'amalah Sehingga Misalnya Ketika Blank Lalu Anda Buat Kesepakatan Baik Kita Buat Sepakat Si A Modalnya Sekian B Modalnya Sekian C Modalnya Sekian Dan Itu Berdasarkan Perkiraan Kira-kira Sekian Dan Mereka Sepakat Selesai Masalah Karena Dalam Masalah Mu'amalah Yang Itu Kaitannya Dengan Hak Orang Lain Selama Pemilik Hak Ridha Selesai Masalah Dan Disini Tidak Ada Riba Tidak Ada Goror Karena Ketidakjelasan Disini Dikembalikan Kepada Apa Kesepakatan Yang mereka Lakukan Dalam Rangka Untuk Memastikan Si A Punya Sekian Si B Punya Sekian Si C Punya Sekian Sama Seperti Ini Saya Tadi Simput Goror Ketidakjelasan Tapi Ketidakjelasan Kok Boleh Dengan Kesepakatan Ada Goror Yang Dilarang Seperti Judi Meskipun Mereka Sepakat Tapi Ada Goror Yang Diperbolehkan Karena Nilainya Kecil Dan Itu Diselesaikan Dengan Kesepakatan Contohnya Kayak Gini ABC Tadi Masing-masing Punya Modal Lalu Mereka Kebingungan Dulu Modalnya Berapa Karena Sudah Sekian Tahun Dan Datanya Hilang Lalu Ab bilang Sudahlah Anggap Saya Modal Saya Tidak Ada Saya Serahkan Kepada Kalian Semua Boleh Gak Kayak Boleh Itu Kan Berarti Si A Memberikan Hadiah Uang Yang Dia Miliki Harta Yang Dia Miliki Kepada B Dan C Andai Kan Saya Kasih Modal Kepada Teman Saya 10 Juta Silahkan Kamu Pakai Saya Nggak Minta Bagi Hasil Nanti Kalau Untung Saya Nggak Minta Bagi Hasil Kalau Rugi Uang Ini Hilang Juga Gak Bapak Boleh Seperti Itu Sah Sah Saja Karena Saya Sudah Merelakan Hak Saya Karena Itu Seperti Ini Bisa Dikembalikan Kepada Kesepakatan Kemudian Yang Ketiga Masalah Zakat Zakat Yang Dizakati Adalah Bahan Bangunan Anda Menjual Bahan Bangunan Baga Insya Allah Anda Bisa Gunakan Acuan Harga Yang Berlaku Ketika Itu Tidak Perlu Cari Harga Kulaknya Dulu Tapi Anda Bisa Gunakan Harga Yang Berlaku Ketika Itu Sehingga Tidak Perlu Cari Suppliernya Sudah Tidak Ada Barangnya Apa Misalnya Paku Dulu Suppliernya Dari Luar Kota Dihubungi Tidak Bisa Ya Sudah Anda Punya Supplier Paku Yang Lain Tidak Punya Tanyakan Saja Paku Seperti Ini Harga Kulaknya Berapa Sekian Selesai Sehingga Tidak Perlu Dan Seperti Ini Lebih Baik Dibuat Bengkak Dibuat Lebih Banyak Agar Zakatnya Lebih Besar Kalau Zakatnya Lebih Besar Anda Bisa Pastikan Tidak Ada Bagian Yang Ketinggalan Wallahu Alam Kemudian Mengenai Hukum Menjual APD Ke Lembaga Keuangan Ke Bank Atau Ke Leasing Mungkin Anda Bisa Tanyakan Ke Ustaz Yang Lain Apakah Ini Boleh Atau Selanjutnya Pertanyaan Yang Tadi Disampaikan Melalui WA Ada Koperasi Simpan Pinjam Kemudian Karyawan Mendapatkan Bagi Hasil Atau SHU Bolehkah Diterima Jika Unit Usaha Koperasi Ini Murni Simpan Pinjam Ribawi Berarti SHU Yang Riba Sehingga Anda Tidak Boleh Menerimanya Dan Kalau Tidak Bisa Menolak Disebabkan Itu Ditransfer Secara Otomatis Maka Yang Bisa Anda Lakukan Adalah Mengambil Uang Itu Dan Diberikan Untuk Kegiatan Sosial Masyarakat Bisa Dikasihkan Ke Fakir Miskin Atau Kasihkan PRT Untuk Biaya Perbaikan Selokan Atau Konflok Jalan Dan Seterusnya Dan Kita Sarankan Agar Anda Keluar Dari Koperasi Itu Karena Koperasi Ini Koperasi Ribawi Wallah Kita Coba Angkat Penelpon Berikutnya Silahkan Dengan Siapa Dimana Silahkan Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Terima Tidak KPR KPR Anak Kan Ada KPR Bank Tapi Utang Pukuk Sudah Selesai Nah Suami Sudah Pernah Ke Bank Menanyakan Tentang Utang Sisa Tersebut Tapi Dari Pihak Bank Tidak Mengabutkan Perintahan Selang Yang Alah Baru Ini Mereka Melencang Polis Lain Rumah Kami Jika Tidak Melunas Sisanya Nah Bagaimana Sikap Kami Membayar Rumah Kami Di Polis Lain Terus Nomor Dua Ustadz Karena Ada Apotek Terus Kadang Kalau Beli Barang Dari Distributor Obat Itu Obat Itu Ada Program Diskon Contoh Beli Satu Sampai Dengan Diskon 5% Beli 6 Sampai Berapa Itu Diskon 10 Nah Bagaimana Ini Apakah Karena Berlaku Buat Sampai Apotek Berlaku Karena Berlaku Apa Berlaku Buat Sampai Apotek Jadi Kita Tidak Pilihan Berlaku 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 Terus Terus Yang Ketiga Bila Distributor Obat Itu Menggunakan Aplikasi Dalam Proses Program Obat Terus Dalam Dalam Aplikasi Tersebut Menggunakan Sising Poin Dalam Setiap Pembelian Produk Obat Itu Bagaimana Jika Biasanya Jika Poin Sebaik Berupa Pusah Atau Pocer Atau Dan Sebagainya Itu Bagaimana Itu Hukum Set Apakah Boleh Diambil Atau Gimana Biasanya Anda Yang Punya Masalah Dengan Utang Bank Dan Pokoknya Sudah Selesai Tinggal Store Bunganya Lalu Kemudian Sudah Berusaha Untuk Menawar Tapi Pihak Bank Tidak Mau Mempedulikan Sehingga Dia Bahkan Mengancam Kalau Tidak Dibayar Sisanya Maka Bank Akan Menyita Memberikan Polis Lain Bagaimana Kondisi Seperti Ini Ada Dua Pertimbangan Pertimbangan Dunia Dan Pertimbangan Akhirat Kalau Salah Satu Tidak Kalau Dua Ini Tidak Bisa Digabungkan Maka Anda Menangkan Pertimbangan Yang Kedua Yaitu Pertimbangan Akhirat Pertimbangan Dunianya Adalah Anda Mengambil Hak Anda Agar Uang Itu Tidak Diambil Oleh Bank Sehingga Misalnya Nilai Pokoknya 500 Juta Bunganya 200 Juta Jadi 700 Juta Pertimbangan Pertimbangan Dunianya Adalah Memperjuangkan Bagaimana Caranya Agar 200 Juta Itu Tidak Ditarik Oleh Bank Lalu Kita Datang Ke Bank Kita Minta Keringanan Kalau Bisa Bunganya Tidak Perlu Saya Bayarkan Atau Menawar Kemudian Nanti Bank Tawar Menawar Dengan Anda Dan Bank Tetap Bersih Kuku Pokoknya Harus 200 Juta Padahal Anda Sudah Perjuangkan Ini Untuk Bisa Berhasil Di Pertimbangan Yang Pertama Anda Mungkin Butuh Tenaga Yang Lebih Misalnya Dengan Menyewa Pengacara Atau Dengan Bahkan Sampai Harus Kepengadilan Dan Seterusnya Dan Ini Mungkin Cukup Melelahkan Yang Kedua Pertimbangan Akhirat Pertimbangan Akhirat Itu Intinya Adalah Anda Berusaha Untuk Menyesuaikan Dengan Aturan Dan Hukum Allah Meskipun Bisa Jadi Posisi Bang Tidak Setuju Nah Untuk Pertimbangan Yang Kedua Ini Anda Selamat Di Akhirat Dan Nanti Yang Nanggung Dosa Adalah Biak Bang Sehingga Kalau Misalnya Anda Sudah Berusaha Pak Saya Sudah Bertobat Ini Riba Hukumnya Haram Dan Saya Tidak Mau Ngasih Riba Kepada Bapak Karena Nabi Sallallahu Sallam Melaknat Yang Menerima Riba Dan Yang Memberi Makan Riba Saya Tidak Mau Ngasih Makan Riba Tapi Bapak Kan Tidak Peduli Dia Tidak 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.